Intro Ok, so Farha Marsha dengan kamu, cara Farha Kurangkan berat badan Dalam 5 kilo dalam masa 2 minggu sahaja, ok Ini Mengikut pengalaman Farha Farha ada chat kawan Farha Sendiri, dia budak sports science Sekarang dia tengah praktikal Sebagai Penjaga Nutrition budak-budak sport lah Disentakan, so since Farha Orang sabar kan Jadi Farha pun tanya lah dia Dia suruh turun berat badan Jadi Farha tanya tips dengan dia Tips macam mana mau turunkan berat badan So firstly, dia beritahu Farha Dalam masa seminggu Try avoid makanan seperti Karbo dan sugar Ok, train diri kita sendiri Kita perlu train diri kita supaya kita boleh Absorb benda Supaya kita boleh absorb benda itu dalam badan kita Supaya untuk membiasakan badan kita Mendapat Kuantiti makanan yang sedikit So Farha Challenge lah Farha kan sudah terbiasa juga Ikut challenge-challenge ni So Farha sendiri Mau motivate diri sendiri lah Sebelum ni sudah pernah kuluh kan So So Macam Berat badan Farha naik Kiatan itu Dalam 80 lebih 80 lebih So Ikut tips Since Farha ikut tips Daripada kawan itu Tak makan karbo dalam seminggu Karbo Contoh karbo adalah seperti Nasi Kentang Roti Semualah jenis karbo yang berat Dia punya Kuantiti Untuk dalam badan kita Memang kena avoid Air manis Makanan yang manis pun kena avoid So Kita just makan sayur Dan Buah Banyak kan makan buah dan sayur And then Kalau pagi Dia suruh Dia suruh Farha Makan Telur rebus 2 biji Telur rebus 2 biji Setiap pagi Boil selama 5 minit And then Kita terus telan Terus telan Dia bilang And Selepas tu Farha Walk out And then tips kedua Kena walk out Kita ni Yang berbadan Berisi Banyak lemak Mau buang lemak tu Perlu Ada burn So We need to walk out Kalau kita tidak walk out Macam mana lemak tu Mahu burn Kalau diet pun Dia akan kurus tu Kurus lah Tapi Pemakanan kita Kita tak boleh kawal Kalau kita tidak boleh kawal Kita akan bergemuk balik At least Walk out ni Dia akan feed ke badan kita And then Dia akan burn Kita punya lemak Actually Dalam yang Minggu pertama tu Farha turun 4 kilo 4 kilo Memang ekstrim Gila-gila Farha walk out Pagi petang Eh Pagi sampai malam Pagi walk out Malam walk out Tapi yang Farha tahu Orang bilang kan Untuk Banyakkan lagi Pembakaran lemak tu Adalah dengan cara Berjalan kaki Selama Dalam setengah jam Ke atas lah Kalau Kalau Mau Mau Bangarkan lemak Steady and Memang akan Burn lemak tu And then Farha sudah lapor Dengan kawan Farha Seminggu tu 4 kilo And then Dia kata Dia say Congrats lah Congrats Tahniah Tapi Kalau boleh tu Dalam seminggu Hanya Paling Maksimum Paling maksimum Hanya 2 kilo Sahaja Itu normal Kalau Kalau Turun berat badan Banyak dalam masa Seminggu Itu tidak normal Dalam satu minggu tu Farha sudah turun 4 kilo Kan And then Bila kawan Farha Cakap Actually Benda tu Tidak bagus So Farha Buat lah Macam biasa Kawal Pemakanan Tidak terlampau Tidak terlampau Strik Dengan Pemakanan Farha Nanti Dia akan So Farha Makan macam biasa Cuma kuantiti Farha jaga lah And Karbo Memang Memang Farha Tak Lampau Farha tak makan tuh Minggu kedua Farha tak makan Karbo Masih lagi tak makan Karbo And then Sugar Sugar adalah Farha Minum Sikit Sebab Farha Tidak pergi Pantai Panas And then I need some water I don't have mineral water Disana Jual minuman manis So I need to Drink Nanti saya Hydration Pula kan Jadi Untuk survive Saya terpaksa Minum air manis Minggu kedua Saya turun Satu kilo Lebih And then Sekarang Sudah satu bulan Saya dapat Tujuh kilo Tujuh kilo Kira normal lah Dia bilang Oke lah Tuan Jadi nanti Farha akan Share Kenapa Tak boleh Turun Berat badan Secara drastik Sekali So ini Farha just share tips Cuma Farha Turunkan Berat badan Jadi Walau Apapun Cara Untuk Kita kurus Kita perlu Jaga makan Dan Walk out Itu dua Please Train Diri sendiri Motivate Kita Farha pun Pelik lah Kenapa Orang ni Balik-balik Minta tips Diet Balik-balik Cek di Google Balik-balik Cek di Youtube Tips-tips Tapi Dia tidak Motivate Dia sendiri Macam Farha rasa Apalah gunakan Coba Coba lah Saiko diri sendiri Sampai Bila mau Begitu Tengok orang Cantiknya Dia guna ni Cantiknya Kalau buka Dia kurus Kalau buka Aku kurus pun Mungkin Cantik juga Like that Kita perlu Saiko diri sendiri So Semangat Kita mau Kurus tu Lagitim Oke And Lagi satu Farha ni jenis Yang Bangun pagi Malas I need To take time Untuk bangun Dari Tidur saya I need to take time Saya rasa yang Blue Tengok telepon Have to take time Kalau mau bangun And then So Bila mau Workout Kena ada Sarapan Kan Kalau tidak Larat Kamu Jogging Kalau kamu punya Perut Stuff Lapat Tidak kan So Selain daripada Melbus telur Farha Selalu Buat I have My My Own Protein Saya ambil Kadang-kadang Saya ambil Setiap pagi Untuk alas Saya punya perut Daripada Gastric Selain ini kan Kalau tak makan Saya akan Gastric Gastric Since I I have Gastric Yang saya Diet Dulu Saya Diet Gila-gila Strict Itu Salah satu Punca Kamu Mesti Makan Bukannya Diet Ni Tak Perlu Makan Kamu Perlu Makan Cuma Perlu Ikut Kuantiti So My Protein Is From Shaqli ESP Okay ESP ESP Cute Kan Dia punya Packaging Paling Favorite Saya Ini Saya punya Paling Favorite Sedap Ini Nantilah Farha Share Dia punya Benefit Ya Cimana Farha Buat Bila Farha Perlu Makan Benda Ni Tak Perlu Makan Hari-hari Pun Actually Makan Bila Makan Bila Perlu So Nanti Farha Kan Share Okay Farha Jadi Ejen Shakli Because I Want To Help People So Of Their Problem If You Want To Have Your Own ESP Shakli Ini ESP Shakli Mixed White Protein Isolate Powder With Vanilla Flavor Sedap Kibadanya Sedap Okay Jadi Farha Lagi Suka Minum Ini Mending Mau Tunggu Masak Tedor Lagi Ini Just Letak Di Shaker And Letak Akhir And Letak Shake 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 Sudah Minum Kenyang Sudah Kenyang Kita Jogging And Then Benda Ini Bagus Memang Bagus Untuk Farha Lama Lakan Lapar Dia Boleh Lewatkan Farha Tidak Lampu Lapar Lama Lakan Lapar Sudah Lakan Like That 5.9 So If You Want To Buy ESP Shaker You Can Chat Farha You Can Whatsapp Farha Untuk Dapatkan Harga Murah Dan Free Postage Seluruh Malaysia Actually Farha Sandoval Jogging Di Track Mill That One Track Mill Setiap Pagi Lepas Bangun Lepas Bangun And Then Dalam Petang Like That Petang Ataupun Lepas Isya Farha Akan Jack Dalam Kaki So Farha Lagi Satu Kan Farha Ada Follow Satu Group Di Facebook Nama Dia Diet Suku Suku Separuh Okay Dari Sana Banyak Shade Macam Cara Dorang Tuning Berat Badan Cara Pemakan Yang Sihat Di Tips Yang Boleh Memotivasikan Diri Kamu So Nanti Farha Akan Share Disini So Nanti Farha Akan Share So Ini Adalah Facebook Page Diet Suku Suku Separuh Okay Kamu Boleh Masuk Dalam Group Kamu Akan Tengok Kamu Akan Ter Inspirasi Untuk Diet Tengok Beropi Gambar Itu Memang Yang Okay It's Sebetulnya Actually Untuk Kita Pernah Cara Diet Yang Sehat Bukan Just Mau Kurus Seja Kalau Mau Kurus Seja Memang Tak Akan Dia Akan Separuh Separuh Jalan Seja Sebenarnya And Dia Akan Memudarkan Kita Kesehatan Bertukar Hormon Badan Semua Itu Okay Jadi Dari Sana Kamu Boleh Tahu Apa Tips Dan Pemakanan Yang Kamu Proton Buat Untuk Turunkan Barat Badan Yang Ideal Semua Semua Oke Nanti Farha akan Share tips Pemakanan Farha Macam Mana Oke Sebelum Farha Lupa Ada Video Sebelum Farha Cakap Tak Boleh Minum Mara Sejuk Dan Es Batukan Okay I'm Sorry It's My Mistake Saya Tersalah Tafsir Dengan Benda Tung Saya Yalah Saya Bukan Orang Profesional Saya Just Berdasarkan Pengalaman Saya Kan Jadi Actually Benda Tuh Salah Oke Minum Mara Sejuk Bagus Untuk Mengawal Suhu Badan Kamu Kalau Kamu Yang Jenis Kita Workout Kan Barang Kita Panas Jadi Kita Digalakkan Untuk Minum Mara Sejuk Supaya Dapat Kawal Suhu Badan Kita And Dia Mula Tingkatkan Kita Punya Metabolisman Oke So I'm Sorry For My Mistakes So Nanti Video Video Kedatang Farhakan Saya Share Apa Jenis Makanan Lagi Yang Sesuai Untuk Orang Diet Oke So Thank you For Watching Bye Terima kasih.